Kecelakaan maut antara pengendara sepeda motor dan truk kembali terjadi di Kabupaten Batanghari. Satu orang pengendara motor tewas di tempat, sementara satu orang rekannya yang berboncengan mengalami kondisi kritis. Kecelakaan maut kembali terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, tepatnya di Jalan Lita Campi, Boropulian, Desa Serasa, Kecamatan Pemayu. Kecelakaan terjadi pada Kamis 10 September sekira pukul siang. Kecelakaan menewaskan seorang remaja pelajar SMA di Batanghari yang mengendarai sepeda motor. Menurut informasi, kecelakaan berawal pada saat korban bersama rekan yang berboncengan mengendarai sepeda motor bernomor polisi BH 3404ME dari arah Moropulian hendak menuju kota Jambi. Kemudian dari arah pelawanan, datang truk angkutan parang bernomor polisi BA 8302QU yang melaju dari kota Jambi. Diduga sepeda motor menyenggul bak truk hingga terjadi kecelakaan. Sepeda motor korban terlindas seban belakang truk. Satu orang pengendara motor tewas di tempat, sementara satu orang rekannya dalam keadaan kritis. Kedua korban yang mengalami kecelakaan tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sopir truk muatan barang yang mengakibatkan kecelakaan maut tersebut saat ini sudah dalam pengamanan pihak Polset Pemayu. Di mana keterangan resmi dari polisi terkait identitas kedua korban. Pertama, penduduknya menolai kebelakang semua. Pertama, penduduknya di Jambi, di Jambi, di Jambi, di Jambi, di Jambi, di Jambi. Jadi, penduduknya berarti menolai kebelakang, penduduknya nampak besar. Juga pulang, dan tidak bisa ngelak lagi, kami ngelak, penduduknya mengurus muka kami. Berwadi Firdaus, Cek TV, melaporkan.